Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca Di video ini saya akan bagikan tutorial menggunakan mode anak pada HP ITEL S23 dan HP ITEL yang lainnya Tujuannya agar orang tua bisa mengontrol penggunaan HP dari anak-anaknya Jadi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Silahkan buka menu pengaturan terlebih dahulu Di sini kalian bisa langsung pilih menu mode anak Selanjutnya di sini kalian bisa atur layar kuncinya terlebih dahulu Bisa menggunakan pola pin ataupun kata sandi Kemudian di sini kalian klik berikutnya Buat polanya terlebih dahulu atau kata sandinya Klik berikutnya Konfirmasi Selanjutnya di sini untuk pemberitahuan layar kunci Apakah langsung muncul atau tidak Silahkan pilih salah satulah Kemudian klik selesai Dan di sini untuk penggunaannya bagaimana Untuk penggunaannya di sini kita harus pilih terlebih dahulu Untuk aplikasi yang akan digunakan di mode anak Jadi di sini kalian harus masuk ke manajemen aplikasi terlebih dahulu Kemudian silahkan aktifkan aplikasi apa saja Yang akan digunakan oleh si anak Contoh Youtube ya Ataupun aplikasi yang lainnya Selanjutnya kalau sudah bisa kembali Kemudian kalian bisa atur untuk batas waktu penggunaan sekali pemakaiannya Kemudian batas data apabila diperlukan Perlindungan mata Kalau diperlukan perlindungan baterai lemah Kalau misalkan HPnya mulai lemah Baterainya bisa kembali ke mode biasa ya Peringatan postur buruk ya Kalau sudah kalian bisa langsung klik gunakan mode anak Nah ini dia untuk tampilan mode anak pada HP ITEL Dan di sini untuk Youtube nya sudah bisa digunakan untuk anak-anak Jadi nanti kalau misalkan batas waktunya sudah diatur Secara otomatis HPnya akan mati Sesuai dengan peraturan atau pengaturan yang sudah dibuat tadi Kemudian kalau misalkan ingin kembali ke mode biasa Kalian tinggal tekan icon kembali ini Dan kalian masukkan untuk konfirmasi polanya atau keamanannya Dan secara otomatis sudah kembali ke mode biasa Jadi demikianlah tutorialnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh